Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka beberapa saat lalu dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita saat ini telah bersama dengan Vice President Research Arta Sekuritas, Frederick Rasali. Selamat pagi, Frederick. Apa kabar? Oke, tadi kita sudah sama-sama melihat waktu pembukaan IHSG ditutup menghijau ya, menguat ya. Ini artinya apa? Good news bukan? Selalu good news kalau hijau kan? Selalu good news, selalu hijau ya. Gimana prediksi Anda sampai penutupan nanti? Saya rasa hari ini masih cukup volatile ya, karena kan kondisi dari global sendiri juga masih belum pasti, masih banyak uncertainty. Jadi masih cukup volatile. Artinya dari apa namanya kan kalau kita melihat isu-isu yang selalu berkembang, hampir setiap hari soal perang dagang Amerika dan Tiongkok ini masih akan terus mempengaruhi perdagangan indeks. Ya, setuju. Setiap ada headline selalu investor akan menyesuaikan pergerakannya. Dan itu kayaknya semakin menajam ya, semakin menguat ya? Ya, karena belum ada kepastian dari sini. Belum ada kepastian dari sini. Lebih cepat ya, lebih tinggi gitu frekuensinya. Oke, oke. Tapi kalau kita lihat kemarin misalkan, itu kan ditutup di zona hijau. Betul. Oke. Nah, terus dengan pengumuman apa namanya, presiden yang mau pindah ibu kota, terus segala macam, apakah itu tidak menjadi sentimen positif sebetulnya bagi? Iya, betul. Itu bisa menjadi sentimen positif. Tapi saya rasa belum sebesar sentimen yang ada di global. Karena kalau kita perhatikan saat ini, dari kondisinya investment di Indonesia, itu sangat sensitif dengan satu nilai tukar rupiah, kedua kestabilan dari interest rate-nya juga. Jadi itu keputusan yang digunakan investor untuk stay di dalam pasar Indonesia. Oke, oke. Nah, kalau kita melihat nanti kita akan saksikan ini ya, ada apa namanya? Real time pergerakan bursa regional. Regional ya. Ini nampaknya juga di regional juga nampaknya masih kurang lebih sama ya. Ini bahkan kalau kita lihat ini melemah di hari ini. Nikkei, terus apa namanya? Shanghai, Hang Seng, Singapura, dan juga Korea. Ini nampaknya terpengaruh oleh sentimen yang sama, seperti itu boleh kita bilang, Mas? Iya, saya bilang masih terpengaruh sentimen yang sama saat ini. Oke, soal perdagangan, apa namanya? Perdagangan, apa perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Selain itu, apakah ada sentimen-sentimen global lain atau mungkin di tingkat regional yang juga mempengaruhi pergerakan indeks? Iya, sebetulnya ada beberapa ya. Satu, perang dagang ini tidak hanya terjadi di US dan Tiongkok, tapi ada juga dari Jepang dan Korea Selatan. Itu bukannya sudah mulai membaik ya? Kelihatan membaik, tapi masih belum settle, kalau kita lihat. Lalu Indonesia sempat juga dengan Eropa, kita terkait dengan CPO. Itu juga terkait dengan bursa kita kan, ada beberapa saham di CPO itu. Kedua, komoditas Indonesia yang cukup besar untuk ekspor, satunya juga batu bara, itu juga saat ini masih slowing down. Brexit termasuk? Brexit saya rasa tidak terlalu berpengaruh ke Indonesia. Tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Itu biasanya kan itu ada, ada apa namanya, ada dampak yang ini, apa namanya? Beruntut. Berantai gitu ya. Seperti chain reaction gitu kan. Ya, paham, paham. Di situ terjadi, tapi terus kemudian merembet kemana-mana. Seperti apa yang pernah terjadi di Argentina, ternyata juga berpengaruh terhadap indeks kita. Betul, betul. Kalau itu lebih ke sentiment ya. Saya bicaranya lebih ke sentiment, tetapi kalau secara ekonomi mungkin belum berdampak langsung. Oke. Artinya boleh dikatakan secara fundamental kita tidak bermasalah, tapi ada sentiment-sentiment yang bisa mempengaruhi. Tentunya begitu. Pasar selalu digerakkan oleh sentiment juga. Prediksi Anda untuk penutupan nanti, apakah tetap akan menguat seperti kemarin? Saya rasa hari ini bisa menurun. Masih cukup melemah. Karena belum ada headlines dari global yang cukup kuat untuk menopang sentiment investor. Saat ini kan masih fokusnya sama ya, 10 years yield bondnya ada di US, treasury itu, masih inverted. 2 dan 10 tahun masih inverted. Ini kan signal resesi. Setelah berapa 2 hari kemarin berturut-turut, IHSG ditutup menguat, apa yang seharusnya dilakukan oleh investor? Mereka cenderung langsung profit-taking atau seperti apa kalau IHSG hari ini beneran ditutup melemah? Baik, kalau kita bicara investasi, saat ini lebih baik play defensive. Maksudnya apa? Kalau memang ada big caps yang rajin bagi dividen dan harganya cukup terdiskon, itu justru menjadi kesempatan untuk investasi. Oke. Tapi kalau kita melihat ya overshoot dari harga yang misalnya target kita atau mungkin dalam satu minggu tiba-tiba mengalami penguatan, bisa jadi profit-taking. Oke. Ini di level support berapa Anda perkirakan? Untuk? Indeks ini akan bergerak. Sebentar, saya lihat. Artinya kalau di pasar, Rudy, kita melihat sesuatu yang terjadi tiba-tiba, angkanya bergerak, naik, terlalu tajam, itu artinya jangan dulu mengambil sikap justru. Harus hati-hati bahkan. Harus hati-hati. Mungkin bisa seperti itu. Kita wait in sih bagi investor ya. Biasanya kalau investor baru kan langsung pengennya cepat-cepat gitu. Pengen cepat untung. Biasanya yang cepat-cepat itu kurang baik sebetulnya. Support-nya ada di level 6246, untuk resistensinya 6324. Oke. Oke. Baik. Mas Frederik, kita akan sambung ini di segmen berikutnya. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, IDX Opening Bell masih akan kembali. Terima kasih. Terima kasih.